Presiden Joko Widodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama sejumlah menteri dan selebriti, Rabu pagi, 13 September 2023. Berangkat dari stasiun kereta cepat Halim di Jakarta Timur pukul 8.59 WIB, Presiden dan rombongan tiba di stasiun kereta cepat pada Larang, Jawa Barat, pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Alhasil, waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan kereta cepat kali ini memakan waktu sekitar 28 menit, pantauan dari layar digital penunjuk kecepatan laju kereta cepat, kecepatan kereta selama perjalanan berada pada kisaran 340 km per jam hingga 351 km per jam. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju ikut mendampingi Presiden. Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Marifes Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri ATR, BPN Hadi Cahyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Selain itu, ada pula para artis dan influencer, antara lain Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Nirina Zubir, Yuni Sara, Cak Lontong, Armand Maulana, hingga Rafi Ahmad. Kereta cepat Jakarta Bandung adalah layanan kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta cepat akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta Bandung akan menggunakan generasi terbaru si R400AF. Secara keseluruhan, kereta cepat mempunyai jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan. Dengan empat stasiun penghentian yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar.